Mereka-mereka hari ini saya berada di Al-Fashir Sudan, sebuah wilayah yang menderita karena keperangan berkepanjangan selama puluhan tahun. Namun BBB dengan bendera Yunanit telah menciptakan perdamaian di mana salah satu pasukan yang ada di dalamnya adalah pasukan Satuan Tugas Garuda Bayangkarakori, termasuk TNI juga. Saya bangga melihat apa yang telah dilakukan oleh mereka, insya Allah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia atas nama misi perdamaian di seluruh dunia akan memberi kontribusi pada perdamaian dunia. Pesan saya cuma satu, jangan sampai konflik terjadi di Indonesia seperti terjadi di negara-negara lain. Jaya Indonesia, salam perdamaian. Senang sekali kali ini mendapat perhujungan dari Bapak Jenderal Krishna Mokri.